Video ini spesial sekali buat kamu yang baru saja bergabung di Oriflame. Kenapa? Karena disini akan memandu kamu bagaimana step demi step memulai Oriflame. Dan buat kamu yang belum join Oriflame nih, mungkin masih mikir-mikir kira-kira apa sih yang harus dikerjain setelah bergabung Oriflame di saat-saat awal? Video tutorial ini sangat menarik dan syarat akan panduan. Jadi, kamu tonton ya 20 menit yang sangat berharga. Dipandu oleh para senior business coach yang berpengalaman. Dan ada sales director Oriflame Indonesia loh. Yuk, sama-sama kita saksikan. Semangat pagi! Semangat pagi! Selamat datang di Oriflame. Sekarang, kamu tidak cuma ada di tempat dan waktu yang pas. Tapi, dengan menonton video ini, kamu juga akan memulai dengan cara terbaik sebagai member baru. Kenapa? Karena disini kita punya beberapa video pendek yang penuh inspirasi dan wawasan spesial untukmu loh. Dan tentunya, video-video ini juga akan membimbingmu di langkah-langkah awal. Kita bakalan kasih bocoran tentang gimana caranya merekomendasikan dan menjual produk sampai tips untuk mengajak orang ikut bergabung bersamamu. Pastinya, udah gak sabar banget kan? Yuk, kita lihat sekarang! Kenapa harus 200 bonus poin atau Bibi? Karena, kamu akan mendapatkan kesempatan keuntungan di antaranya 1. Berada di level brand partner 3% dengan penghasilan atau komisi di bawah 100 ribu per bulan Mendapatkan keuntungan langsung berkisar 100-300 ribu tergantung dari produk yang kamu jual 2. Kesempatan lolos welcome program jika kamu member baru pastinya 3. Kesempatan lolos bisnis kelas dengan mendapatkan potongan diskaun 50% dari harga member Dan jika ada program hadiah pun kesempatan untuk lolos super bisnis kelas juga loh Aku mau share beberapa cara muda untuk punya 200 Bibi Antara lain, kamu bisa belanja untuk keperluan pribadi dan keluarga Lalu, kamu punya minimal 20 beauty guide setiap bulan dan sebarkan ke orang-orang ya Kamu harus rajin branding di social media minimal 3 kali per hari Terus, pastikan kamu share cerita produk yang kamu gunakan dan manfaat produknya juga Terakhir, ambil pesanan dari teman atau keluarga Nah, sudah dijelaskan semua dari keuntungan dan caranya juga Sekarang saatnya kamu memastikan untuk selalu miliki 200 Bibi setiap bulannya ya Hai teman-teman, saya FJ Jauhkah kamu bahwa untuk menjadi seller Oriflame yang sukses Kita perlu menjadi seorang product ambassador yang menginspirasi Bagaimana caranya? Pertama-tama, pilih setidaknya satu produk favorit yang kamu sukai dan yang kamu banget! Lalu, gunakan produk ini saat kamu bertemu dengan keluarga atau teman-teman Hal ini akan memenang rasa penasaran dan memancing pertanyaan tentang produk apa yang kita gunakan Kalau tidak bisa bertemu langsung, tidak perlu khawatir Kamu juga bisa menceritakan tentang produk ini melalui media sosial Jelaskan benefit produknya secara detail dan menarik Ceritakan mengapa kamu menyukainya Serta tunjukkan bagaimana hasilnya Untuk membuat komunitas dan customer di sekitarmu sadar dan tertarik dengan product Oriflame Sebaiknya share tentang produk-produk ini di media sosial secara rutin setiap minggu Sebisa mungkin, selalu bawa product Oriflame kemanapun kamu pergi Dan pastikan anggota keluarga terdekatmu juga menggunakan produk-produknya Yang kedua, selain produk, kamu juga harus selalu sedia beauty guide di dekatmu Anggaplah beauty guide ini sebagai sahabatmu Ketika berkunjung ke rumah saudara atau pergi bersama teman-teman Misalkan untuk membawa beauty guide beserta produk-produk yang berpotensi untuk dijual Bagikan beauty guide ke beberapa anggota keluarga atau teman dekat dan ceritakan tentang produk-produk di dalamnya Bawa juga beauty guide ke tempat-tempat yang sering kamu kunjungi Misalnya, gym, minimarket atau kafe dan cantumkan kontakmu di sampul beauty guide Akan lebih baik jika kamu bisa menawarkan beauty guide dan produk-produk Oriflame secara personal Untuk memudahkan selalu sedia setidaknya satu beauty guide di dalam tas kemanapun kamu pergi Kalau kamu tidak bisa bertemu dengan teman secara langsung Tak perlu khawatir Membagikan versi digital dari beauty guide juga sangat mudah loh Kamu bisa copy link dari website Oriflame atau share dari Oriflame app Lalu kirim melalui whatsapp, email, atau channel lainnya Semakin banyak kamu membagikan beauty guide ke orang-orang Semakin tinggi pula potensi kamu mendapatkan order Dan jangan lupa untuk follow up setelah kamu menginimkan beauty guide ini Tips dari aku Beauty guide memiliki produk disesuaikan dari budget, usia, dan selera Untuk itu ketahui dan dengarkan apa yang teman-teman atau keluargamu butuhkan Dan rekomendasikan produk-produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka Misalnya saat kita bertemu dengan teman atau kerabat dekat Tawarkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan target Contohnya, untuk orang-orang yang sedang ingin menerapkan gaya hidup sehat Kamu bisa mempromosikan Nutri Shake ke mereka Sedangkan untuk perempuan, tewarkan lipstick, mascara, pensil alis Lebih fokus pada color cosmetics Selain itu, siapkan juga hadiah atau hampers untuk momen-momen spesial Seperti perayaan agama, melahirkan, pernikahan, dan hari besar lainnya Gimana? Cukup simpel kan? Kalau kamu bisa menjadi seorang product ambassador yang terpercaya Dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh komunitasmu Tentunya kamu juga akan lebih enjoy dalam menjalankan social selling sehari-hari Hai teman-teman, apa kabar? Saya Buna Di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya menjadi seorang product ambassador Dan pentingnya menerima sedikitnya satu product favorit Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang pangkah selanjutnya untuk menjadi seller Yaitu membuat cerita produk Agar cerita produk kita menarik dan mudah dimengerti Diperlukan formulasi untuk membuatnya Kamu bisa menyusun cerita produk berdasarkan tiga pertanyaan ini Yang pertama, apa sih kisah dibalik produk itu? Yang kedua, mengapa hal ini amat penting? Dan yang ketiga, bagaimana kamu akan menyebarkannya? Setelah itu, kamu bisa membuka forum atau obrolan untuk menyampaikan cerita produkmu ini Kamu bisa melakukannya kapan saja dan dengan siapa saja yang melalui media sosial Ceritakan kita dan testimonialmu share blog-blog yang menarik Atau quotes dari influencer sekutar produk tersebut Saat sudah membuat cerita produk, ada juga hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari nih teman-teman Empat hal yang sebaiknya dilakukan adalah Pastikan videomu singkat, jelas dan tidak lebih dari satu menit Membuat cerita yang personal dan memiliki arti Mendalam untukmu Fokus pada hasilnya dan bagaimana manfaatnya untukmu Juga seperti apa sensasi yang kamu rasakan saat menggunakannya Tunjukkan semangat dan rasa cintamu terhadap produk ini Selain ceritanya, caramu menyampaikan juga gak kalah penting loh Lalu, hal yang sebaiknya dihindari Saat membuat cerita produk misalnya Melebih-lebihkan pengalaman Ingat, ceritamu harus jujur ya Membahas kondisi medis atau penyakit yang memberi kesan bahwa produk ini memiliki hasil yang menyembuhkan Membuat klaim atau tidak masuk akal atau janji yang berhubungan Menyampaikan intro produk yang terlalu panjang dan sulit dipahami Dengan selalu mengingat poin-poin sensasi yang tadi aku sampaikan Aku yakin deh, teman-teman akan membuat cerita produk yang kreatif, menarik, dan terpercaya Selamat bercerita teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Aku Novi akan melanjutkan dari video sebelumnya Dimana kita membahas tentang menciptakan cerita produk Di video ini aku akan menjelaskan tentang metode WARM Dan bagaimana cara menggunakannya Jadi di dalam tahap-tahap menjadi seorang seller oriflame Setelah membuat cerita produk Kita melanjutkan prosesnya dengan metode WARM Apa sih metode WARM itu? WARM sendiri merupakan singkatan dari Yaudah kita bahas satu persatu ya guys W atau welcome yang artinya menyambut Sebaiknya kita memberi sambutan yang hangat dan lebih personal Sekaligus menyebarkan passion kita tentang oriflame Contohnya seperti ini Aku senang banget bisa ngobrol sama kamu Aku lagi pengen bahas tentang skincare sama kamu Atau aku mau cerita tentang passionku pada produk beauty dari Swedia Yang memiliki bahan alami dan sudah teruji secara klinik Kenali profil customer yang potensial Sapa dan berinteraksilah dengan gaya yang sesuai dengan usia dan profesi mereka A atau AS Yang artinya bertanya Bertanya dan melibatkan diri untuk mengetahui kebutuhan customer lebih jauh Tanyakan aktivitas sehari-hari mereka Yang bisa dikaitkan dengan produk yang ingin kamu jual Contohnya Diawali dengan kamu boleh cerita tentang gaya hidupmu Atau boleh deskripsikan rutinitas harianmu Lalu masuk ke pertanyaan Jadi kamu sudah menemukan produk perawatan kulit yang sesuai untuk kamu kan R atau response and share Yang artinya menanggapi Setelah ada response dan mengetahui kebutuhan customer Kamu bisa menanggapi dengan rekomendasi serta informasi produk yang lengkap Contohnya Ini loh pengalamanku saat menggunakan produk yang hasilnya bisa membuat perubahan besar di hidupku Berikut produk rekomendasiku untuk kamu Selain itu bagikan testimonial dari jaringan kamu tentang produk yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan mereka Lalu berikan juga banner produknya Jika customer bertanya lebih lanjut tentang info produk Jawab dengan kata-kata yang simple dan mudah dimengerti M atau make a sale and relationship Yang artinya melakukan penjualan dan menjalin hubungan relasi Setelah memberikan informasi yang lengkap seputar produk Ini saatnya mengajak customer untuk berbelanja Kamu bisa membuat customer lebih yakin dengan menunjukkan berbagai promo atau discount yang menarik Tidak berhenti disitu saja Setelah melakukan penjualan Pastikan brandingmu tetap konsisten dan menjaga hubungan yang baik dengan customer Gimana? Mudah diingat kan teman-teman? Metode WARM ini Dan tentunya ini akan menuntunmu selangkah lebih maju untuk menjadi seller Oriflame Sukses dan nonton video berikutnya Saya Roni Di video sebelumnya kita telah membahas tentang metode penjualan WARM Dan di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari One System Action Langkah pertama hari ke-21 membuat konten Di hari ke-21 setiap bulannya kamu bisa mulai mempelajari dan mengetahui semua produk yang ada di beauty guide bulan berikutnya Fokus pada penawaran utama Dan jangan lupa untuk selalu menceritakan promosi produk favoritmu Dengan produk-produk pilihan ini Siapkan minimal 4 video produk highlight Untuk konten beauty guide bulan depan Dan post di TikTok, Instagram, atau social media lainnya Nah, aku punya tips nih supaya videonya menarik Pastikan durasi video kamu maksimal 1,5 menit Dan formatnya vertikal Coba buat dengan gaya alat TikTok yang seru, keren, trendy, dan to the point Tapi tetap informasi Untuk video makeup Tunjukkan cara mengaplikasikannya Dan hasil akhirnya Untuk video skincare Fokus pada bahan aktif atau bahan utamanya Lalu sampaikan pengalaman pribadimu selama menggunakan produk-produk tersebut Mulai dari sensasi atau perasaan saat memakainya Perubahan apa yang kamu dapat setelah menggunakannya Dan manfaat apa yang kamu rasakan Informasikan juga perbedaan dari produk-produk yang mirip Misalnya perbedaan antara Body cream dan body butter Atau kamu juga bisa menceritakan perbedaan antara Foundation cair dan bedak Atau perbedaan antara parfum yang EDT dan yang EDT Langkah kedua Hari ke-25 hingga akhir bulan Hubungi customer dan dapatkan pesanan Untuk beauty guide bulan depan Mulai dari hari ke-25 hingga akhir bulan Setiap bulannya Ketahui karakter para customer Fokus pada customer yang menanggapi dengan baik Dan yang relevan Tidak semua customer yang membeli memiliki kriteria yang sama Karena kamu juga harus mengembangkan personal group Pilih minimal 10 customer Lalu hubungi dari daftar kontrak yang kamu punya Dengan cetakan, pastikan daftar kontakmu selalu terupdate dengan minimal 26 Selain itu, untuk menjaga aktivitas tetap berjalan Hubungi customer-mu yang sudah ada saat ini secara langsung Dengan pendekatan yang lebih personal Misalnya, kirimkan pesan berisi beauty guide dan video produk highlight-mu kepada mereka Lalu, personalisasi tiap pesan dengan penawaran atau peluncuran produk yang relevan dengan masing-masing customer Setelah itu, tinggal follow up dan kumpulkan ordernya Langkah ketiga Minggu pertama, kamu wajib melakukan follow up Saat sudah memasuki minggu pertama di bulan yang baru Mulai follow up dan tanyakan feedback pada customer yang sudah menerima produknya Lalu, tetap bawa produk oliflame kemana pun kamu pergi Dan konsisten untuk menjual produknya setiap hari Sudah cukup jelas kan teman-teman? Semangat dan sukses selalu ya Sampai jumpa dan jangan lupa tonton video berikutnya Ketemu lagi sama aku, Frida Apa kabar nih semuanya? Setelah memahami dan menerapkan one system action Untuk menjual produk seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya Sekarang kita lanjut yuk Ke berikutnya yang lebih seru lagi Yaitu Mengundang untuk bergabung dengan Oriflame Untuk menekut customer yang sudah membeli produk kamu Pertama-tama, kamu bisa kirim pesan ke mereka untuk follow up Buat mereka yang menjawab iya atau suka Kamu bisa langsung ajak mereka untuk bergabung sebagai member tanpa perlu lagu lagi Mereka sudah memiliki cerita produk yang positif Jadi, potensi suksesnya akan lebih tinggi untuk menjual produk-produknya Kamu juga bisa menyampaikan hal ini ke mereka Supaya mereka semakin bersemangat Jelaskan juga kepada mereka tentang bahkan program yang kita miliki Sebagai contoh Kamu tahu nggak? Kalau kamu belanja sebesar 840 ribu atau 100 bonus poin Kamu akan mendapat kesempatan pertama untuk menjual produk ikonis Oriflame Dengan profit yang sangat menguntungkan Atau kamu juga bisa kosin penhadiahnya untuk dirimu sendiri Sedikit tips dari aku yang juga cukup penting Kalau ada di antara mereka yang belum ingin mendaftar sebagai member Tak perlu berkecil hati ya teman-teman Kamu masih bisa meminta referral Dengan menanyakan apakah ia punya kenalan Yang sekiranya tertarik untuk membeli produk Oriflame Jadi, begitulah kira-kira tips untuk mengajak seseorang bergabung dengan Oriflame teman-teman Semoga bermanfaat ya Salam sukses dan sehat selalu Sampai jumpa di video berikutnya Pastinya kamu tambah semangat nih setelah selesai menyaksikan video ini Langsung praktek ya Dan harapan saya semoga kalian bisa sukses di Oriflame Salam Wider Pasti Buat kamu yang belum bergabung jadi member Oriflame Dan kepengen banget nih sekarang segera memulai bisnis Oriflame Mendapatkan income harian, bulanan Bahkan kamu juga bisa memperoleh reward serta jenjang karir Yuk gabung bersama komunitas saya Wilwatikta Azahra Selamat menikmati Selamat menikmati